BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana Aku tidak pernah mendidiknya menjadi bucah wedok seperti itu. Aku tidak punya perasaan, tidak punya rasa malu, wah, lah itu kan sama saja dengan menghina aku, toh. Aduh, aku benar-benar bingung, Rekso. Coba bayangkan saja, Setia Ningse sudah aku umusikan ke sumber jati, tapi masih juga dicari, dan ketemu lagi. Aduh, coba, aku mau... Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Memang, Setia Ningse cinta sekali sama Den Masjad Miko. Nah, itu yang menjadi sebab mengapa dia tidak bisa menolak kehadirannya. Mungkin dia sudah berusaha melupakannya, tapi ya, namanya orang senang kan susah, Kang Lora. Tidak bisa lupa sehari dua hari... Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merabi Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran Tak ada manusia yang sempurna Dan cinta tak pernah berdusta Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua penua Asia dan Australia Juga di antara dua samudera Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam Yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi pencana alam yang harus diwaspadai Seperti kempah bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, dan lainnya Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya Saatnya, kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita Dan kenali tanda-tanda pencana lebih dini Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Walaupun Kilurah Jatisari sudah berusaha membujuk-pujuk Namun Setioningsi tetap tidak bersedia dijodohkan dengan Joko Sumuru, anak Saul Rono, pamannya sendiri Dia lalu kembali ke serampi depan dan duduk di sebelah adik iparnya, Kireksona Wolok Susah, susah Bagaimana Kang Lura, apanya yang susah? Susah, susah, anak perempuan memang susah Loh, tapi jangan dikasari Kang Lura, kasihan Mungkin memang membutuhkan waktu Tidak bisa dipaksa-paksa Kang Ya benar Rekso, aku juga tahu Soal-soal seperti ini tidak bisa rampung sehari Betul Butuh waktu kadangkala sampai beberapa bulan Ya Tapi yang penting memberinya pengertian bahwa orang tua punya maksud yang baik Benar Kang Lura Mana ada orang tua punya rencana buruk, punya maksud buruk terhadap anak-anaknya sendiri Pasti dia masih ingat sama Den Mas Jatnikko itu Aku juga punya dugaan seperti itu Kang Lura Soalnya mereka dipaksa berpisah pada saat sedang senang-senangnya Loh, kalau tidak dipaksa terus bagaimana Rekso? Apa mau dibiarkan saja bocah itu senang sama anaknya tuh menggung itu? Hah? Nanti kalau tuh menggungnya tidak terima Apa malah tidak membuat celaka semuanya? Sebenarnya Ada persoalan apa Pak Dilurah? Itu persoalan Mbak Yumu itu loh Setioning Sih Ada apa dengan Yuning Sih? Kamu mestinya sudah diberitahu Bapakmu soal Setioning Sih Ya kan? Sudah diberitahu kan? Atau belum? Ya sudah Pak Dilurah Tapi kalau Yuning Sih masih senang sama pacarnya itu Ya enggak apa-apa toh Jangan dipaksa-paksa Ah tidak bisa begitu Sumurup Aku dan Bapakmu sudah sama-sama sepakat Pokoknya kalian berdua harus bisa menjadi suami istri Sebentar Pak D Siapa nama pacar Yuning Sih itu sih? Namanya Jatnikko Karena dia masih berasal dari kalangan Ningrat Kalangan Bangsawan Maka dia dipanggil Denmas Denmas Jatnikko Orangnya seperti apa? Loh Kok kamu tanya-tanya soal itu tuh? Begini Pak D Soalnya pada saat motong padi di tengah sawah tadi Yuning Sih ditemani dua orang Ditemani dua orang? Iya Pak D Yang satu tampan Rambutnya ikal Dia tinggi Dan lebih tinggi dari aku Pak D Suaranya lembut Dan sepertinya bukan dari golongan orang biasa Seperti pemuda bangsawan Pak D Terus yang satunya lagi orangnya pendek gitu Hidungnya agak besar dan bulat Iya benar Pak D Giginya yang depan juga besar-besar Belendung itu Pasti itu si belendung Dan yang satunya lagi itu pasti Denmas Jatnikko Wah 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 Kok sampai pada nekat seperti itu ya Toba Toba Ampun Dua-duanya sudah sama-sama gila itu Sudah tidak punya kesopanan lagi Denmas Jatnikko itu seorang priai Tetapi perbuatannya nasar Tidak mengerti aturan Tidak tahu tata kerama Tuh 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 Mestinya anak priai harus memberikan contoh Atau tauladan yang baik Bagi kau lo biasa Iya toh? Iya Pak D Aduh Terus aku mau disuruh bagaimana lagi ini Aku benar-benar jadi bingung Rokso Bocahku sudah kusingkirkan ke sumber jati Ketempat yang jauh Tapi masih juga didatangi Dimana itu Dan dia juga memberikan sambutan lagi Waduh Kok begitu ya si genduk setionengseh itu Padahal Aku tidak pernah mendidiknya menjadi Bocahwedok seperti itu Tidak punya perasaan Tidak punya rasa malu Wah Lah itu kan sama saja dengan menghina aku Tuh Gilurah jati sari keram sekali Setelah mendengar laporan dari Joko Sumuru Dia yakin Dua orang laki-laki yang menemani setionengsih memotong padi Adalah Jatnikko dan Belendung Dia benar-benar tidak habis pikir Dia tidak mengira Akhirnya Jatnikko tahu Setionengseh diungsikan ke sumber jati Aduh Aku benar-benar bingung Rokso Coba bayangkan saja Setionengseh sudah aku unsikan ke sumber jati Tapi masih juga dicari Dan Ketemu lagi Aduh Coba Aku mau disuruh bagaimana lagi coba Denmas Jatnikko itu keterlaluan sekali itu Apa maksudnya Kok nekat begitu Apa dia punya tujuan merusak keluarga ku Dan setionengseh anakku wedo itu juga sudah menjadi tidak waras lagi Waduh bingung aku Susah Dibawa kemari disembunyikan kesini Begitu Jatnikko datang kok Masih diterima Aduh kok begitu ya Rasa-rasanya aku tidak pernah mendidik anakku berperilaku seperti itu Itu kan sama saja perempuan jalanan itu Perempuan gampangan Disenggel sedikit saja sama laki-laki sudah takut Sudah mau ikut terus Tidak bisa-bisa lagi Sumurup Coba sumurup Coba panggil mbak Yumu Suruh kemari cepat Panggil setionengseh Iya pak dek Duk setionengseh Sebaiknya kamu berterus terang saja Kamu tadi disawah sama siapa Waktu memotong padi disawah kamu sama siapa Sama siapa Tidak sama siapa Siapa pak Alah Kamu ditemani dua orang laki-laki kan Ini 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 Joko sumurup yang melihat Kamu ditemani dua orang laki-laki Yang satu tampan Yang satu pendek Jelek hidungnya besar bulat Siapa mereka itu Saya tidak tahu pak Awas kamu unduk Kalau sampai bohong pada bapakmu sendiri Dosa besar itu Ayo Ayo unduk Katakan terus terang Den masjad Miko menemui kamu lagi kan Dia datang lagi kan Tidak pak Sudah jelas terbukti ada saksinya kok Masih bukan 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 Tidak 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 Kamu mau jadi apa setionengseh Kamu perempuan kok sama sekali Tidak ada rasa malunya Tidak punya harga diri Apa bapakmu Kilurah Jatisari ini Mengajarimu seperti itu Tingkah lakunya Seperti perempuan Jalanan gitu Aduh ya ampun Setionengseh Kamu itu anakku satu-satunya Apalagi anak perempuan Aku bisa saja bersikap lunak kepadamu Dan selama ini Sebelum jad Miko datang Pernah aku marah-marah Pernah aku membentak-bentak kamu Tidak pernah kan Tapi sekarang ini lain setionengseh Perbuatanmu itu sudah sangat di luar batas Sudah tidak masuk akal Sudah tidak pantas dilakukan oleh seorang gadis baik-baik Sabar Kang Lurah Sabar Kang Sampai batuk-batuk begitu kan Setionengseh Memang sebaiknya Kamu terus terang saja Nduh Supaya bapak tidak marah Bapakmu tidak kecewa Tidak merasa disakiti hatinya Ayo jawab Jawab pertanyaanku dengan cepat Sabar Kang Lurah Jad Miko datang lagi kan Dia menemuimu lagi kan Aduh Dia sama si belendung itu menemuimu di tengah sawah kan Tidak Pak Tidak tidak apanya Aduh Ampun Pak Sabar Kang Sabar Kang Kamu pikir bapak ini tidak bisa bersikap kasar Walaupun pada anak perempuan satu-satunya Bisa Sabar Kang Sabar Kang Aku bisa berbuat apa saja padamu Kalau kamu menyakiti hati bapak ini Bapak tidak akan terima Kalau kamu terus menerus membuat kecewa bapak Rasakan Aduh 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 Kang Lurah Selesaikan baik-baik Kang Tunggu Kang Sudah Kang Sudah Kang Kilo Raja Tisari merasa dilecehkan Dia marah besar Dia tidak mampu menahan diri lagi Setioningsi dihajar Dipukul Dan ditendang Kiriksona walau buru-buru melerai mereka Dan Setioningsi dibawa ke ruangan biliknya Sekarang gadis itu terbaring di atas seranjang Menangis terseduh-seduh Meratap Dan merintih ditemani Seri Gondam Aduh Aduh Pak Lebih baik bunuh saja Setioningsi ini Aku memang anak perempuan yang tidak tahu diri Tidak tahu malu Sudahlah yuk Jangan diambil hati Pak Delura sedang marah Nanti juga biasa lagi Sudahlah Mungkin ini memang sudah nasibku Sri Aku sudah berusaha nurut pada orang tua Tapi entahlah Mengapa akhirnya jadi begini Seumur hidup Belum pernah Bapak menyakitiku seperti ini Rasanya sakit sekali Sri Bukan hanya tubuhku yang sakit Hatiku juga sakit sekali Duh Gusti Allah Mohon ampun Setioningsi mohon ampun ya Gusti Allah Hei Bapak mau pulang ke Jatisari Tapi ingat ya Jangan lagi-lagi membuat pertemuan Kencan-kencan sama Jatmiko Iya Pak Saya tidak lagi-lagi melakukannya Awas Kalau Bapak sampai mendengar kamu membuat pertemuan gelap lagi Dengan pemuda priayi itu Bapak pasti akan mengambil tindakan tegas Aku tidak peduli kamu anak perempuan Walaupun perempuan Kalau salah tetap harus diambil tindakan tegas Sri Iya Pak Deh Tolong kamu awasi Mbak Yumu itu ya Jangan boleh pergi kemana-mana Tidak usah motong padi di sawah lagi ya Pokoknya tidak usah keluar rumah Setelah pamitan Kilurah Jatisari segera meninggalkan rumah kediaman Kiraksonawolo Sebentar kemudian dia sudah melewati tapal batas desa sumber jati Joko Sumurup berkuda di belakangnya Mereka terus berkuda ke arah utara Melewati beberapa buah desa seperti Jatisrono, Jatisroyo, Jatilui, dan desa Pringseu Di desa Pringseu Kilurah mengangkat tangannya Dan mereka berdua melambatkan lari kudanya masing-masing Sumurup Iya Pak Delurah Kamu tidak usah khawatir ya Memang sekarang Setionengseh belum bersedia menjadi calon istrimu Tapi kami berdua aku dan Bapakmu sudah buat kata sepakat Kami sudah sama-sama mantap Pokoknya rencana perjodohan kalian harus berjalan dengan lancar Suatu saat nanti aku yakin Setionengseh akan terbuka hatinya Loh, loh ada apa Sumurup? Kok sepertinya kamu kurang senang? Sebenarnya saya kasian sama Yunengseh Pak Delurah Kalau memang Yunengseh tidak mau menjadi istri saya Ya sudah lah Tidak usah dipaksa-paksa begitu Pak Delurah Loh, 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 aku tidak memaksa Sumurup Tapi aku berusaha memberinya pengertian-pengertian Agar supaya dia sadar gitu Soalnya Pak Delurah Hmm? Kalau terpaksa Saya jadi tidak enak Pak Delurah Sudahlah, sudahlah Kamu untuk sekarang ini tidak perlu memikirkan soal itu Biar kami Pihak orang tua yang akan mengolah Ya? Kalau sudah matang Kalian yang makan Hmm? Gimana Sumurup? Aku mau langsung ke Jatisari Kamu? Saya ya langsung saja pulang ke Kaliblongkeng Pak Delurah Kalau begitu ya sudah Kita berpisah sampai di sini saja Ya? Ya! Ya! Rrrr! Ya! 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 Sebenarnya aku tidak sampai hati melihat Yuningsi dipaksa-paksa seperti itu Lagipula Apa enaknya punya istri Karena paksaan orang tuanya Hmm? Sebenarnya aku kurang ngeser Tapi ya Apa boleh buat? Semua ini keinginan orang tua Nanti kalau dipantah Mereka marah-marah Hmm Susah Jadi anak memang susah Hea! 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 Kilurah Jatisari tiba di rumahnya ketika malam sudah turun Setelah menyimpan kudanya dalam kandang Kilurah bergegas menuju ruangan biliknya Nyilurah muncul dari arah dapur Lalu menyusul suaminya masuk ruangan bilik Kilurah segera menceritakan hasil perjalanannya ke sumber jati Dia juga bercerita mengenai Jatmiko Yang rupanya masih terus berusaha mendekati Setioningsi Aku juga heran Nyi Anakmu itu Kalau Den Mas Jatmiko ya memang mungkin dia laki-laki Apalagi berasal dari golongan ningrat Bisa saja berlaku semau-maunya Karena dia memandang rendah pada kita Menganggap kita kawulo biasa yang derajatnya lebih asor Tapi anakmu wedok itu lho Nyi Kok masih mau-maunya dia menerima Jatmiko Mbok ya sudah Kalau orang tuanya sudah mengungsikan ke sumber jati Itu artinya dia sama sekali sudah harus memutuskan hubungannya dengan Jatmiko Dan kalau sudah terlanjur cinta Dia harus berusaha melupakannya Iya kan? Iya tapi katanya dia sudah tidak ada apa-apa Kang Lura Sudah biasa-biasa lagi kok Tidak pernah mengingat-ingat Jatmiko lagi katanya Alah biasa-biasa apanya Pokoknya begitu Den Mas Jatmiko datang Dia sepertinya tidak bisa menolak Diterima begitu saja Sepertinya dia itu kena sihir, kena pelet Aduh jangan-jangan Den Mas Jatmiko itu main pelet Eh, ya belum tentu Kang Lura Mosok soal perempuan saja pakai pelet-peletan Memang setioning sih cinta sekali sama Den Mas Jatmiko Nah itu yang menjadi sebab mengapa dia tidak bisa menolak kehadirannya Mungkin dia sudah berusaha melupakannya Tapi ya Namanya orang senang kan susah Kang Lura Tidak bisa lupa sehari dua hari Atau seminggu dua minggu Bisa juga sampai berbulan-bulan masih ingat terus Lah terus Bagaimana itu soal Joko Sumurup Ya itu tadinya Anakmu Wedok masih lengket sama Den Mas Jatmiko Kalau keadaannya masih seperti itu Mana mau ditawari bujo Nah jelas dia menolak to Anak aku sampai marah-marah di sana Hmm, iya Terus Joko Sumurup bagaimana tanggapannya? Apa keponakanmu itu tidak kecewa? Dia mengatakannya sendiri padaku Merasa tidak enak begitu Tapi aku bisa menerima penjelasannya Sehingga dia segera mengerti duduk persoalannya Ya memang perjodohan ini bukan soal anak-anak Melainkan soal orang tua Anak-anak bisanya menurut saja Tinggal menjalani saja Ketika mereka masih sibuk bercakap-cakap tentang Setioningsi dan Joko Sumurup Mendadak terdengar dalam orang-orang berkuda di kejauhan Setioningsi dan Joko Sumurup bagaimana ukuran Elektroniknya dan Joko Sumurup bagaimana bulan tray Setion Mallidan Terus jika Setioningsi jika Adik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi pencana alam yang harus diwaspadai, seperti kempah bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekali, demikianlah seri ke-26 Saniwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Kilurah, Edi Dosa sebagai Kiraksonawolo, Bambang Jigera sebagai Sumuru, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Seri Gondam, Ivonero sebagai Nyilurah, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Kilurah Jatisari akan tetap mempertahankan pendiriannya, melalang keras hubungan anak gadisnya dengan Jatmiko? Dan siapakah orang-orang berkuda yang berdatangan menuju rumah kediaman Kilurah? Ada keperluan apa mereka? Nantikan jawabannya pada seri-seri berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Ada yang di atas, Kadang di bawah, Seperti roda yang terus berputar, Duka dan cinta, Senang dan sengsara, Semua ada di dalam alur ceritanya, Kita semua telah mendapatkan perannya Terima kasih telah menonton!